Selamat pagi saudara, jumpa lagi dalam Kompas Bisnis. Di hari Jumat ini kami akan ulas terkait dengan superstar ya, mega bintang sepak bola Lionel Messi yang mengubah alur cerita karir di menit-menit akhir. Spekulasi para penggemar bola. Ini hari Jumat kita santai sedikit ya, kita coba cek bagaimana sih gaji yang diterima oleh Lionel Messi. Demi rasa cintanya kepada anak dan istri ya, Messi ini tak melirik tawaran gila dari klub Liga Arab Al-Hilal. Ia memilih untuk bertahan atau memilih untuk ke Inter Miami. Klub bola milik David Beckham di Liga Amerika Serikat dengan nilai transfer gratis. Waduh ya, bagaimana nih para penggemar sepak bola mungkin sudah mulai berpendapat yang gimana-gimana ya. Messi bilang uang bukan masalah di sini. Di sini figur sederhana Messi menegaskan bahwa saya enggak matre. Wah, sosok Messi berbakat ya. Kita tahu juga gajinya luar biasa, mencintai anak dan istri. Tapi kita cross-check lagi yuk, berapa sih gaji yang dimiliki oleh Lionel Messi? Si penerima tujuh gelar Ballon d'Or. Kami kutip dari Bloomberg, saudara, ini dia kira-kira gajinya di beberapa klub bola yang pernah bermain ya. Selama dua tahun bersama klub sepak bola Pak Rizan Zemong alias PSG, Lionel Messi memiliki gaji pokok 40 juta dolar per musim. Katanya Al-Hilal di Liga Arab menawarinya gajinya bahkan 400 juta dolar Amerika per tahun. Sebenarnya kalau kita lihat nih ya, gajinya Messi kalau di Barcelona dulu ini mencapai 650 juta dolar Amerika Serikat. Messi memang dikenal cinta mati dengan keluarganya. Dan tentu saja Barcelona. Tapi, saudara, kata penggemar sepak bola, Messi ini rela loh dipotong gaji atau bahkan gaji-gaji asal bisa balik ke Barsha. Ah, masa iya nih ya. Tapi gini loh, saudara ya. Cinta mati berarti bukan cinta buta. Messi nggak boleh melanggar aturan salary cap. Sederhananya, para pemain Barka ini bilang bahwa lo nggak bisa dong Messi sesuka hati lo ngubah upah minimum regional alias UMR di sini. Nah, saudara, tahu nggak sih bahwa gaji tertinggi di Liga Amerika Serikat ini nilainya adalah 8,15 juta dolar Amerika Serikat. Nah, ini kan jauh banget ya. Kalau kita lihat angkanya dari 40 juta dolar Amerika Serikat, 400 juta dolar, 650 juta dolar. Nah, di Liga Amerika Serikat ini justru hanya 8,15 juta. Nah, apakah selanjutnya kehidupan Messi ini akan mendapat nilai yang sama atau mendapat salary yang sama jika dibandingkan dengan klub-klub sebelumnya? Hingga saat ini belum ada jawaban ya, saudara. Tapi gini, sosok Messi yang luar biasa, berbakat, superstar, mega bintang, apapun ya. Ini dianggap sebagai idolanya para penggemar sepak bola. Messi selalu bikin seru di akhir-akhir ini. Klub Liga Arab, Al-Hilal, belum menyerah meski Messi secara resmi mengumumkan akan hijrah ke Amerika Serikat. Kita pakai data dari Forbes ya, ini dia datanya. Bagaimana tawaran yang diberikan Al-Hilal kepada Lionel Messi? Pertama, tawarannya adalah senilai 1 miliar euro. Ini gede banget angkanya ya, 1 miliar euro. Karena belum ada kesepakatan begitu ya, Al-Hilal naikin lagi nih. Jadi 1,5 miliar euro. Kalau dirupiahkan, udah lebih dari, kalau nggak salah 30 triliun rupiah. Tapi balik lagi nih saudara ya, kita lihat bagaimana sosok seorang Messi. Uang bukan masalah, keluarga adalah gol emas utama. Tapi banyak yang bilang bahwa Messi tetap ke Miami karena selain cinta dengan keluarga, dia cinta berat dengan bahasa Spanyol yang dipakai di Argentina. Nah, menurut Biro Sensus Amerika Serikat, Januari 2022 sebanyak 21,2 persen penduduk Florida di Amerika Serikat ini berbahasa Spanyol. Cukup banyak saudara ya, 21,2 persen berbahasa Spanyol. Miami adalah kota di negara bagian Florida. Kayaknya nih ya, lebih dekat untuk buat mudik ke Argentina nih, Bang Messi ya. Cinta keluarga, cinta juga dengan bahasa Spanyol. Kita lihat lagi, kita coba lagi analisis lebih sederhana dengan menggunakan data. Kalau pergi ke Miami bukan jadi pilihan yang sulit bagi pemain 35 tahun ini. Messi sebenarnya ya, kalau dilihat dari properti yang dimiliki, Messi itu punya mansion di Miami yang menghadap ke Laut Atlantik. Mansion ini atau properti ini merupakan tempat favorit menikmati masa libur kompetisi di Eropa. Jika berada di Argentina, ya Lionel Messi yang dijuluki sebagai La Pulga ini, ya sulit leluasa untuk pergi ke tempat-tempat di sekitaran itu. Karena ratusan hingga ribuan para pendukung Messi ya, selalu ingin bertemu, berjumpa, foto bersama dan juga memuja Lionel Messi layaknya dewa sepak bola. Tapi Messi bilang, saya ingin meninggalkan Eropa untuk menjauhi atau menjauh dari sorotan dan berpikir lebih untuk kebaikan keluarga saya. Wow ya, menjauh dari sorotan dan berpikir lebih untuk kebaikan keluarga saya. Menikmati kehidupan. Bijak sekali Bang Messi ya, luar biasa nih ya. Meski dia bilang uang bukan segalanya, tapi tenang sodara. Para penggemar sepak bola, khususnya penggemar Messi, Lionel Messi diprediksi gak cuma terima gaji. Pundi-pundi dolarnya akan tetap bertambah karena ada brand Adidas dan juga Apple yang terlibat atau punya andil dari proses hijrah seorang Messi. Kerjasama kedua merek ini dengan Liga Amerika gak main-main. Masing-masing nilainya ini adalah 2,5 miliar dan juga 850 juta dolar. Adidas juga menawarkan berbagi keuntungan atas penjualan produk yang melibatkan Lionel Messi sebagai brand ambassador. Luar biasa sekali, kita masih nantikan bagaimana nanti update terbaru. Mungkin Anda bisa saksikan ini juga di program-program Kompas TV lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.